Hai 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 kembali lagi di channel surat kabar kali ini surat kabar akan membahas mengenai burung hantu burung hantu menjadi salah satu satwa yang populer sejak lama guys saat ini seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos dan dunia magis termasuk yang dipopulerkan oleh film box office Harry Potter sebagai makhluk pengantar surat di dunia para penyihir tapi berbeda di beberapa tempat di Indonesia ada yang berpendapat bahwa kemunculan burung hantu erat kaitannya dengan kematian atau kemalangan mendengar namanya saja sudah bisa dirasakan aura yang sangat berbeda guys berikut ini merupakan beberapa fakta menarik burung hantu yang jarang diketahui oleh orang eh sebelum kita lanjutkan jangan lupa tombol subscribenya ya sobat klik tombol like nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya sobat selalu mendapatkan info menarik dari surat kabar mempunyai leher yang luar biasa burung hantu memiliki 14 bagian vertebra leher dua kali dilipat lebih banyak dari manusia guys anatomi ini membantu burung hantu memutar kepala mereka hingga 270 derajat guys burung hantu bisa melakukan hal itu karena tulang belakang mereka memiliki lubang yang berukuran sekitar 10 kali ukuran pembulu darah pembawa niwan dengan begitu banyak ruang gerak arteri dapat dengan mudah melewati lubang vertebra saat burung hantu itu menoleh guys kemampuan ini adalah kunci untuk kelangsungan hidup burung burung hantu tidak dapat dengan mudah menggerakkan mata mereka jadi mereka perlu kemampuan memutar leher yang hebat punya mata palsu untuk kamuflase burung hantu kerdil utara memiliki mata kuning cerah di wajahnya dan bulu berwarna hitam di bagian belakang kepalanya yang terlihat menyeramkan guys bintik mata ini mungkin memperlambat atau menghalangi predator yang datang dari belakang para predator tidak suka menyerang jika mangsa mereka melihat mereka guys dan bintik mata pada burung hantu bisa memperlambat gerakan para predator lainnya burung hantu kerdil utara aktif pada siang hari guys jadi pemangsa akan bisa melihat matanya tanpa peduli ke arah mana mereka mendekati burung hantu kecil ini mereka tidak membangun sarang nah burung hantu ini guys ternyata tidak mempunyai sarang lho burung hantu adalah pencuri yang sangat lihai mereka tidak membangun rumah sendiri melainkan menggunakan sarang atau rongga pohon yang ditinggalkan burung-burung lainnya seperti burung pelatuk berpori atau flicker utara oh gitu ya guys makanya selama ini tidak ada yang pernah lihat sarang dari burung hantu ini guys burung ini mampu terbang jauh burung hantu salju biasanya tinggal di kawasan kutub utara guys tapi seringkali burung-burung ini terbang jauh ke selatan pada 2013 sampai 2014 burung ini terbang jauh sekali ke selatan hingga ke Florida dan segitiga bermuda burung ini juga pernah terbang dari kawasan kutub hingga 4800 kilometer ke selatan dan mendarat di Bandara Internasional Honolulu Hawaii sayangnya guys para pejabat bandara menembaki mereka karena mereka takut mengganggu lalu lintas udara berkaitan dengan hantu atau kematian hal ini merupakan mitos yang sudah hidup di tengah masyarakat terutama masyarakat Indonesia guys di beberapa tempat lain Jawa Tengah dan Jawa Timur ada kepercayaan kemanapun burung hantu itu terbang maka ada hantu yang dibonceng di punggungnya benar tidaknya sulit untuk dibuktikan secara ilmiah ya guys yang pasti semakin banyak para penghobi unggas yang memelihara burung hantu sebagai koleksi peliharaan unik mereka nah kira-kira menurut kalian bagaimana guys percaya tidak jika burung hantu kalau terbang selalu diikuti oleh makhluk halus atau mungkin di daerah kalian ada mitos lainnya kasih tanggapan kalian di komen ya guys nah itulah beberapa fakta dari burung hantu di tengah-tengah mitos yang beredar jika burung hantu selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis ada fakta lain yang mungkin kalian semua jarang ketahui sekian dulu ya guys info dari surat kabar semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sampai ketemu di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax